Kali ini kita akan mencoba menggunakan beberapa CSS yang sering digunakan untuk membuat website. Kita akan mencoba menggunakan background, border, margin, padding, height, width, text format, font styling, link, list, dan yang lainnya. Untuk pertama kali kita akan mencoba background. Jadi background ini kita akan menggunakan background gambar dan juga background color. Sebelum itu lebih baik kita sediakan gambarnya, kita masukkan ke dalam folder belajar CSS supaya lebih gampang. Ini di dalam folder media, saya akan ambil gambar logo studioacademy.ng ini, saya masukkan ke dalam folder belajar CSS. Nah jadi di sini. Oke selanjutnya kita akan mencoba buat file baru saja ya. Saya simpan dengan nama background border.tml Lalu saya buat file CSS baru dengan nama main.css Kemudian di sini kita buat HTML tab seperti kita belajar Membuat background dan border Terus kita panggil CSS kita dan tuliskan link ref main.css Lalu kita buat div untuk backgroundnya Div Saya kasih kelas misalnya bg Dan satu lagi saya buat div Ini saya kasih kelas border 1 Dan banyak deh kita mau coba beberapa jenis border Misalnya border 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 8 div border dan 1 div bg Kalau kita lihat di browser Maka belum ada apa-apa Karena kita belum memasukkan coding CSS apapun Sekarang untuk kelas bg Kita tuliskan di main.css bg Ini kita bisa kasih background Agar Nggak usah kasih kode warna deh Misalnya pakai warna biasa aja Misalnya black Kalau kita refresh Nah di sini akan belum ada muncul apapun Untuk mengatur lebar dan tinggi Background Kita menggunakan width dan height Misalnya saya setting widthnya 500 Dan heightnya 500 juga deh Gini Lalu besar Coba ini saya setting menjadi 200 x 200 aja ya Nah jadi begini Ini adalah kelas bg Cara memberikan background adalah Dan menuliskan background Titik 2 Warna backgroundnya Jika ingin menggunakan background color Atau bisa dengan background Script color Black juga bisa Cara menggunakan background seperti ini Kalau misalnya menggunakan background color Di sini saya mau mencoba menggunakan background image Dengan jubar Yaitu dengan background Kemudian saya tulis url Nah url ini adalah Alamat dari gambar yang akan kita gunakan Di sini alamatnya adalah NiceStudioAcademy.png ya Berarti urlnya NiceStudio Underscore Academy Tik png Kalau kita simpan Backgroundnya ini Ini akan Jadi background Ini akan berulang Sesuai dengan ukurannya Bagaimana kalau misalnya kita mau Atur posisi backgroundnya menjadi Tidak Terulang Itu bisa menggunakan background repeat Atau tinggal spasi di sini Itu repeat Supaya tidak berulang Ini kan atas bawah jadi berulang Jadi kalau misalnya mau Di jadikan satu seperti ini Tapi kalau misalnya mau dipisah Kita bisa menggunakan background image Image Url Dengan Background NiceStudio Academy Kalau kita pisahkan Menggunakan background image Kemudian untuk repeatnya Kita gunakan background repeat Repeat Kemudian Tidak akan berulang Terus bagaimana kalau kita membuat backgroundnya Jadi 100% lebar ini Yaudah kita gunakan Background Size Size Untuk mengatur ukurannya Misalnya kita buat 100% Berarti Lebar dari backgroundnya Ini akan jadi 100% Jadi elemen kita Akan menjadi Backgroundnya Ini jadi 100% Terus bagaimana kalau kita mau membuat backgroundnya Ada di tengah-tengah Menggunakan background position Position Nah jadi background position itu Yang pertama adalah Center Right Atau left Jadi untuk verticalnya Misalnya kita mau buat center Dia akan jadi ke tengah Backgroundnya Kalau misalnya kita mau setting Tengah atas Berarti center top Jadi ke tengah Dan di atas Kalau misalnya center kanan Berarti center right Center bottom Berarti Bawah dan Center and bottom Ini saya buat Background positionnya center 100% Kemudian kita bisa kombinasikan Background image Dengan background color Background Color Setelah kita background image Ada background colornya Di sini saya mau buat Jadi orange Di backgroundnya nanti Akan ada background warna Dan background gambarnya Kita bisa set Di CSS Jadi kalau misalnya background ini Positionnya ini Kita kalau misalnya mau buat Ini kan Biasa aja Kalau misalnya kita scroll Ini saya kasih br Ke bawah Yang banyak Oke Jadi kalau misalnya ini Kita scroll kan ini Biasa nih Banyak Oke brnya udah banyak Nah ini kalau kita scroll Ini kan biasa nih Kalau kita scroll hilang Nah kita bisa buat Ketika kita scroll Background kita akan ngikut Itu kita bisa menggunakan Background Attachment Yang ini Kita buat Background Attachment Attachment Fix Kalau menggunakan Background attachment Fix Kalau kita Refresh Nah dia akan jadi Ke bawah gini Dia akan jadi Posisinya fix Jadi gak Ngikut Pakai Ukuran yang tadi Misalnya gitu Ini kita mau buat Biasa aja Jadi gak pakai attachment Dan brnya ini Saya buang Jadi seperti ini Cara penggunaan background Terus bagaimana Cara penggunaan border 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 itu Fungsinya adalah Untuk memberikan Border pada Elemen Atau Lingkaran Maksud saya Ada kotak Yang Menyelimuti Dari satu elemen Jadi menggunakan border Oke Saya Cobain aja Disini kan Kelasnya kita Sudah buat Kelas border 1 2 3 4 5 6 Sampai 8 Jadi cara Penggunaan border Adalah dengan Memberikan border Contoh di border 1 Saya kasih border Solid Solid Ukurannya Misalnya 1 pixel Aja deh Terus warnanya Misalnya Orange Shape Border 1 Refresh Nah ini akan jadi border Elemennya Jadi kan ini elemennya Belum ada isinya Coba saya kasih isi Border 1 Adalah Border 1 BG-nya juga coba saya isi deh Text Dalam BG Border 1 Border 2 2 3 4 4 5 6 6 6 Seperti ini Textnya Ada textnya dalam background tadi Kita kelupaan Memasukkan text Nah ini adalah border Jadi kebetulan Menggunakan orange Ini karena warnanya sama dengan background Jadi Tutup Rete aja deh Nah disini ada banyak jenis Border Yang kita bisa gunakan Kebetulan ini adalah Jenis Solid Solid itu adalah Border yang lurus Apa namanya Dari ujung ke ujung Ini akan lurus bentuknya Kita akan coba lagi Jenis border yang lain Ada border Dengan nama Dot Dot itu adalah border Bertitik Kita border Kedua kita buat Dot Terus kita refresh Nah ini jadi Bertitik Kalau kita lihat Ini akan titik Terus Untuk border 3 Kita coba Setting Dia akan jadi Dash Dash ini sama Seperti border dot Cuman bedanya Kalau dot itu Dia menggunakan titik Kalau dash Menggunakan strip Nah ini Kalau misalnya titik itu kan Dia pakai titik-titik Banyak Kalau misalnya pakai Dash itu dia pakai Strip Strip-strip-strip Yang banyak Selanjutnya kita coba Ke border keempat Border keempat Kita akan mencoba Dengan Jenisnya adalah Double Double itu adalah Border yang memiliki Lebih dari satu Baris Jadi kalau tadi Solid itu satu Urus panjang Kalau misalnya double Dia ada dua Jadi seperti ini Kemudian Untuk border kelima Kita akan coba Menggunakan A groove Border kelima Jadi jenis groove itu Adalah Bordernya Beralur Beralur 3D Jadi Efeknya tergantung Dari nilainya Sama dari warnanya Ini kan gak kelihatan Karena kita cuman Ukuran Bordernya kita Buat jadi satu Misalnya ini Saya buat jadi Bordernya 10px Supaya lebih kelihatan Nah jadi seperti ini Dia akan bentuknya Seperti ini Jadi ada yang Agak lebih gelap Dan agak lebih terang Ini versi Reach Groove Groove maksud saya Kemudian Versi reach Jadi ini kebalikannya Dari groove Coba ya Kita coba Di border ke 6 Reach Refresh Kebalikan Jadi kalau misalnya Di groove tadi Yang gelap Jadi terang Kalau di reach Dari terang Jadi gelap Kebalikannya intinya Dan kita akan coba Border Inside Outside Kita kasih dua lagi ya Untuk mengetes Ini kan ada 6 Coba Ini border Border ke 7 Dan border Ke 8 8 Nah untuk border ke 7 Border ke 6 Border ke 7 Kita mau buat Dia jenisnya menjadi Inset Nah kalau Inset seperti apa Bentuknya seperti ini Kalau insert Dia akan dijadikan 2 Kalau ini kan Reach dan Groove tadi Satu baris Jadi 2 Ada yang gelap dan terang Kalau ini dibuat Jadi kalau misalnya Dia elemennya Atasnya gelap Bawanya terang Sedangkan Kalau Outset Itu kebalikan Dari insert Kebalikannya Kebalikannya dari Set Dia yang jadi gelap Terang Terang Jadi gelap Seperti ini Jadi begitulah Jenis-jenis border Yang bisa kita gunakan Di CSS Jadi intinya Bagaimana cara Penggunaan folder Of folder Penggunaan border ini Penggunaan border ini Sesuai dengan Penggunaannya masing-masing Kalau misalnya kita ingin Bordernya bentuknya solid Kalau misalnya mau dot Dot Dash Dash Dan seterusnya